Tujuan saya buat share selai kacang ini awalnya karena di pasaran itu banyak sekali selai-selai terutama yang kacang tapi banyak bulannya, jadi tapi itu membuat selai kacang ini tulus supaya kesehatan orang-orang itu memang menjadi yang utama jadi bukan cuma enak di lidah tapi tidak sehat, jadi selai buatnya enak di lidah tapi juga berusaha, karena terlupa tambahin di bulan selai kacang sendiri itu dia tidak terbuat dari bahan-bahan yang tambahan, karena kita suka ada yang ditambahin mengawet, terus ditambahin dioksidan, terus ditambahin tambahan oil yang tak perlu jadi kita di sini kuyur banyak kacang, dan di sini dipetakkan untuk base, tapi kalau ada rasa seperti yang noclat atau yang vanilan, nah itu nanti kita ada tambahan flavor, misalnya gula kelapa, atau kokomes, atau bakter jadi kita selalu cari ingredients yang memang premium, karena maksudnya memang kompis banget sekarang kita yang ada di pasaran ada lima, nah jenis dari dua kacang, jadi kacang kewarna dan kacang amon kalau kacang karanya sendiri kita sudah langsung dapat dari petani yang terlalu sempurna 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 kalau ada tambahan rasa, jadi cuma kacang tanah sama sedikit garam, garam itu tujuannya untuk meningkatkan rasa gulisnya karena kalau misalnya cuma kacang tanah polos, kadang-kadang tuh kacang tanah atau kacang-pacang yang lain juga ada rasa getil jadi garam itu tujuannya untuk meningkatkan rasa gulisnya, tapi sedikit banget yang dipakai, itu yang original atau gulisnya kemudian kita berkembang ke yang di sini, untuk coba kacang tanah ini kita pakai kokomes, oriaknya sama kacang tanah, tapi gulanya sendiri kita pakai gula-gula kacang tanah karena indeks-indeksnya lebih rendah, tapi aman kemudian selengkasan amon, selengkasan amon ini juga original, jadi sama idenya cukup kita kacang kemudian yang ini juga sama idenya dengan yang tak coklat, tapi amon kalau yang ini, ini asing macamnya, karena blend karena blendnya, panggilan chai, itu chai-nya blend si pincang ini ya ini adalah selai kacang amon, dengan menggunakan adalah extra organic, ditambah dengan rempah-rempah jadi isinya adalah juga ginger, black pepper, cardamom, fennel, clove, yang senangan jadi rasanya terkumpulai spicy, biasanya kalau orang Indonesia spicy-nya kan pedas, bukan spicy rempah-rempah kalau saat ini kita tersedia di beberapa store, seperti Indonesia yang terdialang sutra kemudian Nuris Indonesia kemudian Organic Heart di Meda kemudian Michelle Organic Corner di Lempeng kalau online, kita ada di Emunilo dan juga Rumbung Geraya kita kacang di Sensiata Sensiata Sampai jumpa